Ninja Ninja, Pak Ninja, Ninja Ranger, Pak Ninja Ninja, Ninja Ranger Halo kawan ATM, apa kabar? Moga baik-baik aja ya Cloning baru Raja Neraka baru saja lahir Ia berharap dengan lahirnya darah-darah Maka Kakuranger, Sen Shiso, Muteki Sogun, Kakure Daishogun dan Suba Sumaru akan jatuh ke tangannya Yaudah langsung aja cek-cek Kekuatan Ninja Dibajak Saran untuk menguasai semua itu, darah-darah harus menangkap Ninja Man terlebih dahulu Dia gak tahu, Akumenro telah mencuri dengar Lalu ia menyampaikan pesan ini pada murid San Dayu Intinya, Ninja Man harus berhati-hati Ada seorang anak kecil, teman Ninja Man disergap klan Kunoichi Tujuannya agar Ninja Man terpancing Kemudian ia ditangkap darah-darah Kucing bila ketemu anjing, maka kucing pilih lari Dan kehebatan darah-darah, orang yang kepegang dia gak bakal lepas Bahkan, energi Ninja Man kesedot Dia lantas dibawa ke markas Yokai Itu pula yang dijelaskan Bun, mantan murid San Dayu Tapi, dia dapat info ini dari mana? Sun Hime yakin, ini info dari ayahnya Namun, Bun gak mau jawab Kalau begitu, ayah Sun Hime gak mengkhianati manusia dong? Itu yang terpikir Sun Hime Dan ayahnya merasa, Raja Neraka udah mulai mencium pengkhianatan dirinya Raja Neraka ingin darah-darah membuat kekacauan di kota Supaya, Guru Ninja Man keluar San Shiso Sedangkan dia, udah seperti manusia biasa aja Sebab, energinya udah terkuras habis Sebetulnya, gara-gara gak mampu melawan Kakure Daiso Gun Tapi, Yokai kan emang licik Energi Ninja Man yang kesedot Bisa menjadikan dirinya Bak Ninja Man Kakure Daiso Gun dibantu Moteki So Gun Mereka bahu-membahu menghukum darah-darah Faktanya, tiap kali darah-darah kepukul Ninja Man akan kepukul pula Ini jadi hal yang sulit bagi Kakure Daiso Gun dan Moteki So Gun Raja Neraka mengirim Hakumenro buat menjaga Ninja Man Dia sebetulnya serbang gak enak juga Bila Ninja Man kesakitan dipukul Tapi, ia harus tetap berpura-pura Kelemahan ini dimanfaatkan darah-darah Buat menghabisi Duo So Gun Terakhir, darah-darah akan menyedot energi mereka Suruhime berteriak supaya ayahnya membantu Akumenro masih ragu Akibat terserapnya energi Ninja Man Darah-darah bisa menjadi dirinya Dan kini, ia hendak menyerap pula energi San Shiso Di detik-detik akhir darah-darah Andak menyergap energi Duo So Gun Mereka ditarik ke kastil hantu Dari penjelasan Triasul Gawi Gak usah menyerang mereka lagi Karena Raja Neraka udah menarik balik darah-darah Sebab, ia tahu Kalau Kakurenger sedatang lagi Pasti akan mengalahkan darah-darah Gak peduli mengorbankan Ninja Man sekalipun Itu memang bener Raja Neraka berkata seperti itu pula Dan sekarang yang penting adalah Kakurenger harus mencari Hakumenro Agar dapat mengetahui di mana Ninja Man Hah? Hakumenro? Iya, dia ayah Suruhime Yang sebenarnya gak mengkhianati manusia Ia hanya menyusup untuk mengetahui Kelemahan Raja Neraka Wah, Suruhime senang mendengarnya Lalu mereka menemui Bun Minta agar Bun mau jujur Di mana biasa ia berjumpa dengan ayahnya Ini mendesak Oke lah Sedangkan Hakumenro masih berpikir Gimana caranya mencari solusi keluar dari masalah ini Tanpa ia ketahui Raja Neraka mengincarnya Suruhime yang terlalu senang bisa berjumpa dengan ayahnya Ternyata jadi bumerang Padahal Sasuke sebelumnya udah ngingetin Di hutan ini hanyalah jebakan Maka terpaksa Hakumenro berkura-kura melawan mereka Sayangnya Raja Neraka udah mengetahui siapa Hakumenro Lantas ia dihilangkan dari muka bumi Dan tak lama Kelima Kakurangers pun tak berdaya di hadapan klan Kunaichi Mereka gak bisa menggunakan Dawn Changer lagi Tempat ini telah diboykot dari sinar charger Sasuke masih bisa selamat Ia menjatuhkan diri dalam lautan Raja Neraka perintahkan cari Sasuke Sedangkan empat temannya Akan diserap energi mereka Setelah itu Dara-dara disuruh mengamuk di kota Agar Sanshiso keluar Suruhime merasa menyesal Tadi kepengen berjumpa dengan ayahnya Ia gak nyangka bakal jadi begini Ini rencana Raja Neraka agar Sanshiso keluar Dengan cara menebarkan cairan racun Banyak warga tak bisa bernapas Mau tak mau Sanshiso hati, teknik, dan tubuh muncul Inilah yang diharapkan Raja Neraka Ia berada dalam kebimbangan Kini tidak saja nyawa Ninja Man sebagai taruhannya Empat Kakurangers pun telah disedot energi mereka Artinya Bila mereka melawan darah-darah Maka Kakurangers dan Ninja Man akan co-it Waduh Pilihan yang sulit ya Kakure Desogun minta lawan aja Sebab rakyat banyak menderita Inilah episode menegangkan dan amat sulit bagi Satria Bumi Mereka tersudut dengan permainan Raja Neraka Bahkan Sasuke pun udah terkejar oleh Ninja Cantik Serangan Balasan Penuh Luka Bagaimana taktik perang yang akan dijalankan? Kedua kubu sama-sama atur strategi Sepertinya San Shiso akan mengutamakan nyawa orang banyak Maaf kalau Kakurangers harus menderita Semua kekuatan dan kesaktian Kakurangers ada pada darah-darah Luar biasa Saijo berteriak memanggil Sasuke Dan ia baru saja dikalahkan klan Kuneichi Bentar lagi akan mengirim Sasuke ke akhirat Rupa-rupanya masih ada bantuan Muri-muri Sandayu datang Hah? Anjang itu lagi Mereka kesal Sasuke berhasil dibawa kabur Di gua persembunyian Terungkap kalau dua muri Sandayu itu adalah Taro dan Jiro Dua kembar yang diangkat Tuan Yoshiteru sebagai asistennya pergi ke Sarang Yokai Yang dulu pergi mencegah kebangkitan Raja Neraka Di sana mereka kejebak Agar mereka selamat Tuan Yoshiteru harus mau bergabung dengan Raja Neraka Lalu mereka dibebaskan dalam bujur seperti ini Lalu mereka memberikan senjata rahasia yang bisa mengalahkan darah-dara Titipan dari Tuan Yoshiteru Alias Hakumenro Sewaktu ia dibuang jauh dari bumi Si kembar Taro dan Jiro harus kembali ke asalnya Dia bertaruh nyawa hanya untuk bisa berubah wujud Mereka tak bisa lama-lama jadi manusia Pesannya Gunakan peta itu untuk selamatkan Suhime dan lain-lainnya Baik Sasuke bertekad akan selamatkan mentemannya Bagaimana mengamuk Sasuke secepatnya ingin berjumpa di Dengkot Yokai Ajaib Dengan terlukanya Raja Neraka Darah-darah ikut terluka Dan melepaskan Belenggu Serta mengembalikan energi Ninja Man Wow Inilah doa Saijo sahabatnya Sasuke pasti akan balik Rahasia mengalahkan Raja Neraka Udah diketahui Yang harus dikalahkan bukan darah-darahnya Tapi sumber tubuhnya Mereka satu jiwa Siaran Hakumenro Hukuman buat penjahat Gak peduli lagi yang dilawan Toh mereka penjahat Raja Neraka murka Istananya roboh Kaku Rangers dan Ninja Man harus keluar Eh Raja Neraka pun bilang Ninja Man pemula Eh Tunggu pembalasannya Tsubasa Maru datang Kakure Sogun menghadap darah-darah Dan libasan pedang Hoteki Sogun Menghancurkan harapannya Dan laser samurai Ninja Mengakhiri ruayat darah-darah Dan hari ini Raja Neraka harus diberi pelajaran Sementara waktu Dia minggat dahulu Dan Hakumenro kembali ditangkap Sebagai hukumannya Dia disulap jadi batu Raja Neraka terluka parah Sementara waktu Ia perintakan Kastri Tengkorak Pindah ke langit Sasuke dengan berlinang air mata Menceritakan Kalau sekembar Tak bisa balik lagi Jadi manusia Namun Ia tetap menganggap Suruhime adiknya Dan memperhatikan Dia dari balik bayangan Dan jangan sedih Me Kaku Rangers masih ada Dan akan menjaganya Gak terasa ya Ini udah bulan 12 Indahnya Selju berguguran Masih 2 hari lagi Kok Santa Cinek Udah bagi-bagi hadiah Oh Gak taunya Dalam kado itu Ada Lipan Dia menyerang Tashio Sehingga Ia pingsan Dan kotak-kotak yang lainnya Juga ada Lipannya Hah? Loh? Santa yang bingung Kaku Rangers Mengejar Sinterklas Cilip Di sana Mereka malah menemukan Yokai Omkade Rencana Raja Neraka Bila seluruh dunia Udah tersebar Lipan Lewat kado Sinterklas Otomatis Anak-anak yang tersengat Lipan Akan mengikuti Perintah Omkade Nekomaru mengantar Sinterklas Cilik Ke tempat Sinterklas Di sana Rencananya Mereka akan dibasmi oleh Omkade Kakurenjes pun Sampai di kastil Sinterklas Mereka masuk Setelah sekian lama Eh ketahuan juga Sinterklas Cilik Memberitahu Ingin jumpa Tetua Sebab ada berita buruk Seseorang telah merusak Nama Sinterklas Dengan memberi hadiah Lipan Mereka Bukannya dipersilakan Menemui Tetua Melainkan Dihajar Tetua perintahkan Hadiah segera dibagikan Sinterklas Cilik Coba menahan mereka Ini hadiah Isinya Lipan Eh yang terkena Malah dia Kakurenjes Langsung ke ruang Tetua Eh ternyata Tetua bukan Omkade Melainkan Orang yang terkena Pengaruh Lipan pula Lalu Dimana Omkade Seorang Sinterklas Meminta Ninja Man Mengantarnya Membagikan hadiah Nanti dia akan dapat pula Ninja Man Suka diberi hadiah Oke lah Dengan menggunakan Nekomaru Mereka berangkat Kakurenjes menyusunnya Dengan menumpang Garuda Tsubasamaru Aduh Tololnya Kakurenjes kesal Dengan Ninja Man Yang suka bertindak sendiri Di dalam kotak itu Ada Lipan berbisa Hah? Ninja Man menyesal Ia pun minta maaf Lalu Bahu-membahu Melawan Yokai Omkade Lalu Ia jadi raksasa Ninja Man kalah Namun Omkade salah ucap Ia dibilang pemula Waduh Belum tahu ya Sekarang Anak-anak yang tersengat Lipan Balik seperti semula Yokai Mujina Hadir sebagai penjual manga Manga yang hendak dibeli anak itu Cerita akhir Kakurenjes Ini buku bestseller Mujina sendiri adalah Yokai pengarang muku dan blukis Sekarang telah jadi pengarang manga Namanya Mujuki Shigeru Sasarannya Anak-anak sepian Dan hanya berteman dengan manga Maka mereka akan Manga Neraka Tahun Baru Oh Rekayasa Mujina adalah Mengantarkan Kakurenjes asli Kedalam cerita komik Apa yang dibaca anak itu Itu pula yang terjadi Mereka mendapat banyak cobaan Tak tahu di negeri mana ini Terutama Saizo Ia yang mendapat ramalan sial Di tahun baru ini Yang paling banyak mendapat tantangan Ternyata ini memang seperti ramalan kune Dari mulai diserang tombak Sampai dibukul gadis Amazon Ditabrak motor Lalu ia jatuh dari parkiran Dan dilarikan ke ruang operasi Oh my god Pisah operasinya besar-besar Mereka semua yokai Ia coba kabur Namun Pintu yang dilewati Tidak kunjung habis Sampailah ia bertemu kembali Dengan Suruhime Ternyata ini semua Skenario Mujina Yoke Mujina Yoke Mujina bisa menyamar berbagai orang Dan seperti cerita di manga Hari ini cerita kaku rangers Akan berakhir Mereka mengalami kekalahan Dari Mujina Ahaha Anak-anak maju Mereka tak bisa lari Dari alur cerita Akira sedih melihat kaku rangers Kalah begitu Dia memberi semangat Dan terdengar kaku rangers Linjamin juga memberi semangat Sampai akhirnya Sasuke bisa mengalakkan Mujina Lalu melemparkan pena unik ke langit Dari buku manga Terbuka jalan untuk kembali Ke dunia nyata Di sini pertarungan berlanjut Inilah waktu membalas Mujina Soal kepandain bermain pedang Tidak ada yang bisa mengalahkan Saizou Mujina berubah jadi raksasa Lalu dia hilap mengucapkan kata pantangan Pemula Oh Ini sama juga membangkitkan harimau lapar Game over Ninja man menyerahkan manga yang baru Tetaplah jadi penyemangat Karena memang kata itu bisa berubah keadaan Ya kaku rangers Kami selalu menyemangatimu Kembang api seratus manusia Waduh serem amat namanya Mari kita simak ceritanya Ada seorang anak yang mirip tokoh di cerita Anderson Dia pandai pula membuat nyala api Berubah jadi yokai Kasa namanya Au Si genit meminta tolong Sui me tahu penyebabnya Itu kan gadis kecil dengan korang api Ia mendatangkan kembali Kasa Nama gadis kecil itu Karasu Nazomi Katanya kakeknya butuh bantuan Kakeknya pembuat kembang api yang terkenal Wah Sasuke suka kembang api Pas dong Tapi bukannya 6 bulan lalu Pabrik kembang api terbakar Dan menewaskan ayah dan ibu Nazomi Itu semua ternyata ula Kasa Lalu lelaki berjubah datang Dan membawa kakeknya pergi Beberapa hari kemudian Pria berjubah itu datang lagi Dan mengancam Nazomi Ia harus berpakaian yang menarik Banyak anak-anak Bila kakeknya pengen selamat Dari hidupan korek api Kasa muncul dan mencurig anak-anak Tujuannya hendak membuat kembang api manusia Dengan anak-anak sebagai bahan dasarnya Raja Naraka setuju Ia sengaja membiarkan Nazomi berkeliaran Agar laku rangers bisa ditangkap Sasuke tersadar Dirinya telah berada di sarang yokai Ia berjumpa dengan kakek Karasu Ginjiro Si ahli pembuat kembang api Yokai hendak memanfaatkan keahliannya Membuat kembang api berbahan manusia Gila ya Semua anak-anak dilubah jadi boneka Termasuk Sasuke Lalu boneka itu diolah jadi bahan kembang api Malam harinya Peluncuran telah siap Raku rangers datang terlambat Sasuke meledak bersama indahnya Pecahan kembang api di langit Oh no Tapi benarkah Sasuke dan yang lainnya Jadi kembang api seratus manusia? Ternyata enggak Ah dari mana ia bisa keluar? Ini hanyalah trik Sasuke Ia sengaja ditangkap dan dibawa ke gudang Pembuatan kembang api Lalu mentemen kaku rangers Datang menukar kembang api manusia Dengan yang sungguhan Hahaha Kena deh lo Kaku rangers pun diserang pake bola api Yang tersisa hanya kain Kaku rangers Lalu Kasa berubah jadi raksasa Lagi-lagi Kasa enggak sengaja terucap kata kunci Pemula